Intro Om Swastiastu Halo adik-adik semua Nah kali ini kita akan belajar membuat canang Tapi sebelum itu Silahkan kalian siapkan dulu Alat dan bahan seperti yang ada di video ya Sekarang kita masuk ke Cara membuatnya Pertama-tama Ambil dua janur atau busung Kemudian kalian potong Bagian atasnya Menggunakan pisau Oke Kalau sudah Sekarang kalian potong janurnya Kurang lebih 20 cm Nah sekarang Dilipat Busungnya Dan kalian potong lagi Oke Kalau sudah Sekarang silahkan Di bagian tengahnya Buat Tiga garis Memanjang Oke Kalau menggunakan pisau Usahakan dengan hati-hati Jangan sampai tangan kalian terluka Nah kalau sudah dipotong Kalian cukup Menggunakan Tiga potongannya saja Nah yang lagi satunya Kalian simpan dulu Nah kalau sudah Silahkan disusun seperti yang di video ya Kemudian sekarang Kalian ambil semat Dan kalian mulai menyusunnya Mulai dijarit Lengkungkan ke dalam Kemudian kalian jahit Satu per satu Usahakan yang rapi ya Nah jahit pelan-pelan Sampai Membentuk Lingkaran Nah saat menggunakan semat pun Usahakan hati-hati Jangan sampai Tangan kalian juga terluka Nah Canang yang sudah jadi Seperti ini ya Tampilannya Bisa kalian lihat di video Nah bentuknya bulat Nah sekarang Kalau sudah selesai Kalian ambil Busung lagi Tapi kalian gunakan Bagian ujungnya saja Untuk membuat Uras Nah kalian potong Menggunakan pisau Hati-hati ya Motongnya Oke Kalau Urasnya sudah Sekarang Kalian ambil Daun sirih Dan juga Pelawo Atau daun kayu Nah daun sirihnya Kalian Tambahkan Kapur ya Dikasih kapur sedikit Tapi Kalau misalkan Kalian ada Porosan Di rumah Kalian bisa gunakan itu Nah sekarang Porosan Dan juga Urasnya Ditumpuk Dan Kalian jahit lagi Di Canang Yang sudah Kalian buat Tadi Oke sekarang Kita mulai Tanding Canangnya Dengan bunga Nah Kalian Usahakan Posisikan Warna bunga Sesuai dengan Arah mata angin Seperti Bunga berwarna putih Di timur Sebagai Kekuatan sang yang isuara Bunga berwarna merah Di selatan Sebagai simbol Dewa Brahma Bunga berwarna kuning Disusun di barat Sebagai kekuatan Sang yang maha dewa Bunga berwarna hitam Atau ungu Disusun di utara Sebagai simbol Kekuatan sang yang wisnu Dan Kembang rampai Disusun di tengah Sebagai simbol Kekuatan Sang yang panca dewa ta Nah Kalian susun dengan rapi Supaya hasilnya Jadi Cantik Nah Yang di video Sudah selesai Jadi hasilnya Seperti itu ya Adik-adik semua Nah Makna canang Yaitu Can berarti indah Sedangkan Nang Berarti tujuan Nah Jadi kalau digabung Canang artinya Tujuan yang indah Oke Nah Jadi itu dia Materi kita hari ini Selamat Mempraktikan di rumah ya Adik-adik Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bluetooth baiklah HP 453 Tess Internet